Ada saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian, edisi Arislasa, tanggal 30 Juni 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, berkenallah mengungkapkan misteri apa yang kau hendaki dari kami anak-anakmu. Semoga Sabda Yeshaksimu yang akan mendengar pada hari ini, mengarahkan hidup kami di jalan yang lurus, sebagaimana yang kau hendaki. Dia lah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dikau dalam persatua Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dari Nungkam bersama, diambil dari Injil Matius, fasal 8, ayat 23-27. Pada suatu hari, Yesh naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyang-murid-muridnya mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbul segelombang. Tetapi, Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah, orang-orang itu katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegur murid-muridnya yang kurang percaya. Mereka ada bersama Yesus dalam perahu, Tetapi mereka mengabaikannya. Mereka kurang menaruh kepercayaan kepadanya. Sungguh, suatu tindakan yang mengundang kemarahan Tuhan, Seperti yang telah Tuhan lakukan kepada Israel, Yang mengabaikan hukum alam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Para rasul mengalami terpahan angin, Taufan ketika sedang melintasi danau Genesaret. Mereka mengetahui bahwa Tuhan ada bersama mereka, Tetapi mereka masih saja takut. Tidak ada jaminan bahwa para murid percaya, Jika Tuhan yang menyertai mereka, Itu dapat bertindak dan menyelamatkan mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak akan pekah, Dan peduli akan nasib mereka. Karena itu, Yesus mengungkapkan kekecewaan, Lalu menantang mereka dengan bertanya, Mengapa kamu takut, Kamu yang kurang percaya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Pengalaman para rasul, Yang mengalami terombang ambing, Karena ombang di danau Genesaret, Kerap juga menjadi pengalaman hidup kita, Sebagai murid-murid Yesus, Yang hidup di zaman sekarang. Kita mengetahui bahwa Tuhan ada, Dan selalu menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Namun terkadang kita tidak benar-benar percaya, Bahwa Dia dapat menyelamatkan kita. Ketika kita menghadapi kenyataan, Yang lain daripada harapan, Kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ketika kegagalan, Penderitaan, Kekecewaan, Dan aneka pengalaman menyakiti hati kita, Di saat seperti itulah, Iman kita kan Tuhan mengalami goncangan. Mengapa Tuhan, Itu membiarkan saya, Mengalami penderitaan ini? Kalau Tuhan itu benar ada, Tuhan itu benar-benar maha kuasa, Mengapa Tuhan membiarkan saya, Mengalami situasi ini? Kita menjadi bimbang dan ragu, Apakah Tuhan dapat menolong? Apakah Tuhan masih mendengarkan, Dan mengabulkan, Segala doa dan harapan kita? Dan di dalam situasi seperti itulah, Tuhan mengugat iman kita. Mengapa kamu takut, Kamu yang kurang percaya? Percayalah di dalam segala sesuatu, Karena Tuhan adalah penyelamat kita. Seperti kata Yesus sendiri, Tidak ada yang mustahil, Bagi orang yang sungguh beriman. Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai, Sebagai murid-murid Yesus, Yang hidup di saman sekarang, Kita juga sering mengalami, Pelbagai gelombang-gelombang, Dalam kehidupan kita. Terkadang kita gelisah, Dan takut, Bahkan, Mau melarikan diri. Tapi, Jangan takut. Kalau kita membolak balik kitab suci, Maka, Ada begitu banyak, Kata jangan takut, Yang tertulis, Di dalam kitab suci. Maka, Hampir setiap hari, Bahkan setiap hari, Tuhan datang menyapa kita, Dan mengatakan, Jangan takut. Kalau Tuhan setiap hari menyapa kita, Jangan takut. Lalu mengapa? Kita takut. Hanya, Orang yang sungguh-sungguh beriman, Secara mendalam, Yang sungguh akan mampu melihat, Tuhan yang selalu hadir, Berjalan bersama, Dengan seluruh umatnya, Dalam, Perjalanan hidupnya, Di setiap hari. Karena itu, Janganlah kita selalu, Ragu, Dalam kehidupan kita. Hendaklah, Mata iman kita, Terus kita asal, Supaya semakin menjadi tajam, Dan mampu melihat, Dengan kacamata iman, Buat Tuhan tidak pernah, Meninggalkan kita. Meskipun kita mengalami tantangan-tantangan, Tetapi yakin dan percayalah, Kebuatan tangan yang kita hadapi itu, Tidak akan lebih berat, Daripada, Tidak akan melebihi, Batas kemampuan kita, Sebagai manusia. Kalau kita hanya bisa, Memikupi bang berat, Sebanyak sepuluh kilo, Maka tantangan yang kita hadapi, Tidak akan melebihi, Dari sepuluh kilo itu. Nah, Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai. Karena itu, Tegukkanlah, Hati kita, Tegukkanlah iman kita, Dalam menghadapi, Pelbagai goncangan-goncangan, Gelombang kehidupan ini. Karena Tuhan tidak pernah, Meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tidur. Yang menjadi masalah adalah, Buat terkadang, Kita begitu sibuk menghadapi, Pelbagai macam tantangan. Tapi kita lupa, Bahwa Tuhan itu, Ada dan selalu berjalan, Bersama kita. Kita lupa, Bahwa Tuhan tidak pernah, Meninggalkan kita. Maka malilah kita selalu menyadari, Dengan sungguh-sungguh, Buat Tuhan selalu berjalan, Bersama dengan kita. Semoga, Permenungan saya, Di hari yang baru ini, Yang merupakan hari terakhir, Dalam bulan Juni. Dan, Kita akan segera, Memasuki, Bulan yang baru, Yaitu, Bulan Juli. Semakin menghantar kita, Untuk selalu, Jangan takut, Menghadapi, Pelbagai tantangan-tantangan, Yang kita hadapi. Terutama, Dimana sekarang, Kita berada, Dalam situasi, Yang kurang menguntungkan. Karena kita masih berada, Dalam situasi, Wabah, Virus Corona. Tetapi, Yang mengandalkan Tuhan, Dan mengikuti, Segala petunjuk, Yang diberikan oleh Tuhan, Melalui orang-orang utusannya, Para tendangan medis, Dan lain-lain. Yakin dan percayalah, Bahwa Tuhan, Akan selalu berjalan bersama dengan kita, Dan akhirnya kita, Akan selamat. Semoga demikian, Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.